Terima kasih. Di rumah. Aku di rumah dari... Masa di kuburan? Aneh banget. Dari tadi bilang di rumah. Kamu di mana? Nih? Kamu siapa? Eh, ini mencurigakan kamu begini, mah. Tadi susah banget jawab ditanya di mana? Ah, marang. Nggak, nggak, nggak. Nggak percaya, ah, masuk begitu. Bener di rumah. Eh, nggak kemana-mana di rumah. Dari tadi juga di rumah. Gah, kan? Kamu giliran orang nanya, aku jawab. Aku tanya, kamu males jawabnya. Oga-ogahan begitu. So rahasia-rahsian lagi. Ah, nggak tahu, nggak tahu. Ah, oga. Ah, nggak tahu, ah. Bodoh. Aw, amat. Hei, backup mana? Lagi nggak ada? Aduh, Victoria. Victoria. Nah, kalau nggak ada backup, telfon lagi ya. Iya. Ya? Oke. Aduh. Lu kenapa lu? Hah? Telfonan tadi. Lu nepon siapa? Polisi. Pol... Polisi. Lu nepon siapa? Jika atas sim gue mati. Polisi. Apaan lu? Terus kenapa? Nah, nggak lu telfon sama siapa tadi? Victoria. Victoria. Victoria siapa? Backup. Bukan Victoria si, krat. Gue nempen sama BH dong. Ngoblok lu. Lu kenapa? Happy aja kali. Ini juga dia lagi nggak ada backup. Dia nelfon gue. Iya, bete aja. Orang ditanya. Dia nanya, gue jawab. Giliran gue tanya. Dia di mana? Nggak mau jawab. Terus tanya sama siapa. Ini bahaya ini. Ini kasus ini bahaya. Maksudnya? Bahaya. Ini pacar lo. Hah? Pacar lo. Bukan sih. Ya, lu yang salah. Kok gue yang salah? Bebas dia. Mau nggak ngejawab juga. Terserah kalau pacar lo, lu yang salah. Lu apaan ya sama dia kasusnya? Hah? Lu apa sama dia? Tabrak lari. Ini ya bukan pacar lah. Wah, udah. Lu harus ngobrol. Lu bisa begini caranya. Lu ini yang disebut. Apa? TTM itu kan? Nggak bisa begini. Lu ngobrol sama gue. Aduh, punya temen ke goblok terus. Eh, goblok tuh bagi-bagi. Lu dimakan sendirian sini. Aduh. Lu ikutan goblok juga. Lu ikutan goblok. kayak begitu adik teleponan sama si kuka si kuka kuka sama supir gue ngapain gue telepon sama si kuka ya tadi kenapa sampe marah-marah begitu kenapa biasa ah lo kayak gak ngerti aja lo lo pak nyokap masa gue telepon sama nyokap bt jadi batu gue ini iya apa dong ttm biasa jadi kalo begitu kita bahas soal ttm apakah ttm itu kenapa dia bisa menjadi bt kenapa kenapa ya lo kayak tadi kan teleponan kayaknya enak banget gitu lo telepon iya kan lo ketawa ke tv apa entah ini salah sambung kali gua maki kalo salah sambung mah kalo salah sambung ya kenapa kan dia udah temen 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 doang aduh lusus lu bener-bener deh selalu ya dia gengs dia itu salah terus lu tuh salah terus lu salah mengaplikasikan apapun yang harusnya tidak seperti itu aplikasi aplikasi udah pernah isi belum nah jadi gini di ttm lo gak boleh kayak begitu kok ttm baperan ada-ada aja artinya artinya ttm sendiri apa apa ttm sendiri artinya tau tau masuk tau tau masuk apa temen tapi mas bro temen tapi apa ttm2 nah jadi itu jelas nih ya gua kasih tau bahwa lu kalo temen itu sering terjadi di yang kayak lu ini sering terjadi ga gue ini gue bingung harusnya gue bersikap seperti apa gitu loh kok gue begini gitu loh lu kalo mau lu gak mau baper lu jadian lu jangan jadi ttm kalo gua gak mau jadi lu jangan jadi ttm jadinya tmi ttm jangan jangan ttm udah lu gak punya ikatan apa-apa lu gak bisa marah lu gak bisa baper dia mau ngapain aja lu gak bisa jadi intinya adalah kalo ttm ya lu jangan daper gitu iyalah itu ttm itu kadang-kadang yang disebut ttm tuh lu punya pasangan ini juga punya pasangan bisa begitu ttm juga sama temen temen temennya cewek lu masak sering terjadi begitu serius lu iya bener kan curhat apa segala macem malah mah yang curhat betul oh jadi begitu ya bro salah lu makanya iya nih buat bro-bro ingat jangan sampe terjebak dalam situasi seperti saya saat sekarang ini ttm iya jangan baper jangan ttm itu dibikin enak aja kenapa istilah dan ttm itu ada iya gua bingung loh gua kadang penasaran sama orang siapa ini yang ciptakan istilah ttm ttm itu pasti orangnya manja manja temen tapi mesra ada atm itu juga manja atm mah nguras duit ya takut itu singkatannya apa ambil tendili maninya cadel ya ambil tendili maninya lu kalo ttm kenapa karena orang kalo relationship pasti banyak aturannya banyak rulesnya gak maksudnya gini banyak aturan kalo dalam konteks berkomitmen iya serius gitu iya makanya akhirnya ah gua gak enak nih bayang katurannya temenan aja deh temenan-temenan tapi kayak pacaran itu baru terjadi lah makanya ada istilah ttm ini ttm itu nah lu kalo udah itu berarti di luar konsep lu mendingan pacaran aja nah gua mau nanya lagi nih sama lu kalo ttm yang ngatur lagi bagaimana nih maksud temen tapi masuk akhirnya begitu what ada yang sampe nikah siri temen tapi married nah itu tadi temen nikah siri kagak ada suratnya tapi married damn oooohh begitu ya temen tapi masuk bisa itu adalah step stepnya nah jadi sebelumnya dong kasih tau dulu apa itu suruh apa dong mereka suruh apa masa kita nonton doang oh iya bener bener gua baru inget bener suruh ttm hahaha suruh ttm bukan suruh masukin hahaha bro hei jangan lupa bro di follow ig nya at didi tv betul silahkan bertanya apa aja disitu langsung dm nah jangan lupa juga nonton channelnya didi tv juga betul ferdi and didi show like share subscribe gratis komen biar saya yang bayarin biar saya yang bayarin semua juga gratis sekali tenang kalo sama saya mah uang saya gak ada serinya waktu yang gak ada kebalik bang kebalik bang kebalik bang kebalik bang kebalik bang jangan lupa notifikasi dinyalain biar nanti kalo ada kalo ada apa apa nongol 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 langsung kayak didi kalo ada apa apa nongol dia hahaha saya kalo bukan ada apa nongol kalo ada apa apa keras hahaha kalo saya gak keras pak apa tuh celana saya tadinya 36 jadi 27 hahaha sempit tau hahaha kok sempit nih hahaha lu pernah ttm seberapa kali sih sebenernan wah itu banyak banyak gua banyak kalo ttm banyak ttm jadi pantes lu gak punya punya pacar ya nah jadi kalian tau kalo kalian mau deketin didi jangan ada status didi itu gak pernah bikin status emang apa sih gak boleh hehehe di facebook kali hahaha gak maksudnya menjalin status tuh dia males oooh terlalu chicken hahaha kenapa jadi chicken lu kan takut membuat status kok ada chicken segala tadi lu tau gak apa itu kfc hahaha tau kan itu artinya ayam yang di chickenin hahaha i'm so fresh you can suck my nuts i'm so fresh you can suck my nuts i'm so fresh you can suck my nuts hahaha ya pokoknya kalo ada yang mau ama didi silahkan kalo mau ttm karena dia akan bersambut jadi intinya adalah ini tadi kalo lu dari tadi jelasin ya bro bro semua nih buat kalian semua ttm rupanya versinya tuh banyak banget ada temen tapi married temen tapi mesra temen tapi masuk temen tapi mellow banyak banget berarti dan bikin ttm itu menyenangkan bikin ttm itu jangan jadi ribet menyenangkan menyenangkan kalo udah jadi ribet ganti namanya apa tuh? tts apa itu? teka teka silang goblok hahaha ngisi dan mikir lagi mikir lagi aku gak pernah mikir gue gak pernah mikir kalo tts gak pernah mikir? ih pintar lo gimana caranya karena ada yang jualnya tts tts udah diisi tinggal ngapalin hahaha jadi gue belinya udah ada isinya santai aku mulia hahaha hahaha buat bro bro semua tentukan sikap hidup itu pilihan hahaha eh beratnya kayak wan pals tuh hahaha aku bukan pilihan lo mau ttm? atau mau serius? nah kalo serius langsung pacaran aja iya jadi jadi mendingan jangan ini ya maksudnya jangan ttm ttm itu buat happy happy aja jadi orang mungkin ada yang ngomongin nikah siri juga ttm bukan oh iya tuh itu satu lagi tuh tt termasuk ttm itu nikah siri tapi ttm masa sih ada legalnya gak? gak ada nikah siri pake saksi? pake siri hahaha hahaha gini dong gini hahaha 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 nyiri dong hahaha hahaha nyiri dong bang nyiri gak pake saksi gak pake apa apa nikah siri namanya juga gitu maksudnya siri lu tau nikah siri kenapa dibilang nikah siri kenapa? kalo udah abis dibuang itu nikah siri artinya itu? iya semungkin hahaha saya ngarang aja hahahha 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 cuman sekarang udah beda lagi itu gua sungguh lho hahaha bener loh i ini pertanyaan gua terjawab loh ttm lu gak boleh marah lu gak bisa mengharapkan apa apa itu ruginya enaknya lu gak punya tangg jawab iya lu bisa have fun have fun bisa ngapa ngapain aja sekaya pacar hee tapi gak bisa dimarahin oh gitu ini nih penting juga nih bro bro pasti juga pada penasaran semua yang nonton channel ini penasaran ada gak salah satu pihak yang merasa dirugikan oke mengingat begini loh secara umum laki laki lebih logik perempuan lebih pake feel hati nah dalam situasi ttm ini dari dua gender ini beda dong i menerjemahkannya point of view mereka terhadap ttm ini nah gua pengen tau deh dari ttm ini pihak mana yang lebih dirugikan dengan gender mana cowok atau cewek enggak enggak ada gua gak bisa jawab itu kenapa males males sebenernya bukan kalo dirugikan siapa kita gak tau gak tau oke kita gak bisa ngeliat itu karena gini lu ttm ttm sama cewek paling kaya di dunia luar biasa luar biasa yang paling dirugikan kalo gak jadi siapa saya sih iya sebaliknya juga ttm sama cowok yang ganteng kaya iya yang dirugikan ceweknya iya 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 cuman kalo yang sering kalo yang tadi lu ngomong iya 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 yang sering menjadi korban biasanya itu perempuan karena tadi lu bilang perempuan itu lebih cenderung pake hati pake hati oh makanya pihak perempuan lah yang lebih perempuan itu gak bisa deket sedikit lama 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 becek aja hahaha kecinta Laura dong hahaha becek gak dojek hahaha jadi buat kalian perempuan wanita oh ttm itu sangat merugikan buat kamu kenapa merugikannya karena kamu akan langsung baper main hati kalo cowok malah gak seneng-seneng aja kenapa lu tadi baper lu kebalik di diri adi itu feminimnya lebih besar maksudnya apalah ngomong begitu feminim gua laki bukan bukan soal laki lepet perempuan inget ya kita itu laki-laki itu ada sisi feminim dan ada sisi minim hahaha minim kalo laki-laki apa ya minim kantongnya hahaha nah itu ada kita selalu semua punya laki-laki itu ada sisi feminimnya oh nah lu banyak lu tuh 98% feminimnya mungkin itu oh ininya ya perasaannya perasaannya lumayannya feel feeler 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 bibir di feeler jidat di feeler hahaha hahaha jadi kalo tadi saya bilang kalo perempuan malah banyak yang lebih menjadi korban merusak suasana ttm oh gitu ya merusak suasana ttm karena dia pake hati oh gitu kalo teman tapi masuk itu bagian daripada ttm oh teman tapi masuk akhirnya kalo udah jadian deket 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 masuk dia saya menyimpulkan sudah saya gak mau ttm lagi gak mau ttm lagi gak saya maunya tts aja apa tuh teman tapi sangi hahaha teman tapi sangi berarti gak pernah dikasih ya gak pernah dikasih ya ee sangi terus hahaha kalo kalo gila aja hahaha habis itu cekek hahaha cakek lagi cakek lagi cakek lagi gue cakek gue cakek hahaha buat teman teman bro bro semua ee boleh nih live comment nih ee silahkan live comment ya oh iya dong iya kasih ini kasih kasih masukan buat kita ee kalian komen apa mungkin langsung kita jawab ya komen ya betul kalian nanya didi yang jawab lu juga jawab dong jangan gua doang mereka pasti pengennya denger lu lu kan masih single jadi dari semua ini jadi dari semua yang gua kasih tau nih kok lu dapet gak pelajarannya untuk menjawab itu gitu gue alhamdulillah gua si seneng kenapa udah dua udah dua tambah banyak yang DM tambah banyak yang nonton ooo hahaha saya gitu iya 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 memang incluso alhamdulillah ya alhamdulillah terima kasih kita mah jujur apa adanya apa adanya Ngomong apa aja lah terserah, mau diapain juga terserah aja Oke, jadi begitu ya Maksudnya adalah TTM ya jangan baper Kita mau bacain DM gak nih? Ada DM masuk nih Saya sih nungguin yang masuk bukan DM Apa tuh? Duit dong Oke Ya Bro, bro, sudah ada DM yang masuk Kita bacain Cuma tiga lagi? Kenapa? Cuma tiga lagi yang dibacain Empat yang kita bacain Empat nih Boleh gak TTM-an sama sahabat sendiri? Tapi aku bingung bedain antara nyaman sama sayang Ini nih gawat nih Gawat nih Lu dong jawab Gawat nih Gawat saya gak bisa jawab Kadang memang ketika lo udah merasa nyaman sama seseorang tuh Itu yang bahaya Itu dia Kalau konsep yang lo mau bikin adalah TTM Susah Karena begitu udah nyaman apa segala macem Pasti bablas Gak cuma TTM bener, Pak Gitu, bro Makanya TTM itu tidak pernah diresmikan oleh pemerintah Hahahaha Ini resmi Jalan tol kali Karena gak ada ketentuannya Iya Gak ada Lo gak bisa terus seperti itu Karena perasaan lo akan berubah-berubah Once lo nyaman banget Langsung sayang, Pak Maksudnya adalah Lo mendingan tentuin sikap Lo udah tau resikonya itu Nah, ada risiko-resiko Yang akan lo hadapi Di ujungnya nanti Iya Nah, oke Hati-hati jangan sampai terjebak situasi itu Mendingan tentuin Mau TTM atau resmi jadian Nah Kalau TTM Silahkan ambil resikonya Pertanyaan yang kedua Ciri-ciri Kalau kita udah termasuk TTM-an TTM sama temen kita Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya kayak tadi Temen Tapi ngambek Nah Bukan ngambek, itu tang ngelem, Pak Kayak orang lagi ngelelop Bukan, saya yang klek Ciri-cirinya gitu Dia misalnya lo cewek Ya, gue cewek Lo jalan sama temen lagi Ngobrol sama temen lagi Padahal kita sama-sama temen Ah, sama-sama Bungas Eh, gitu Ciri-cirinya itu Lo udah mulai ngambek-ngambek Berarti lo udah mau pengen ke alas Itu Oke Lo sering ngasih masukan Lo pasti jadi pelindungnya Jadi masih masukkan Oh, gila Kayak satpam ya? Pelindung Yes Ya, itulah Pokoknya kalau yang spesifiknya itu Udah mulai menjadi pencari solusi Apalagi hubungan-hubungan yang pribadi Udah mulai mencari solusinya Mencari solusi Bukan mencari Iya, memberi solusi Itu bakal saya Mencari solusi ya Iya, betul Masuk lagi Ada lagi? Yang lain? Ada! Cepet nih saya ada buru-buru Ada keperluan lagi, Bang? Ya, saya mau TTM Pertanyaan nomor tiga Sisi negatifnya atau downside-nya dari Jalanin TTM itu apa sih? Mungkin kan orang selama ini Ah, TTM enak Nggak ada status apa Oh, ya oke-oke aja Nah, ini ada ininya negatifnya apa? Mungkin ada orang yang pengen tahu juga apa sih? Bukan cuma fun-nya aja gitu Kalau menurut gue negatifnya itu adalah hubungannya Itu sendiri udah negatif ya Sorry ya Kebanyakan yang TTM itu malah bukan yang single Ngapain single TTM? Sudah ada pacaran aja Biasanya tuh orang yang udah punya pasangan yang TTM itu Hah, serius loh? Iya lah Nah, udah punya pasangan Ceweknya atau cowoknya? Atau ke dua belah pihak? Terserah Lu mau pilih apa? Bisa apa aja? Bisa dong Bisa, misalnya kayak nih Nah, misal Lu nih Ya, gue Sama anjing Gue piara tuh Lu sama siapa? Sama cewek lu gitu ya Terus lu deket sama ceweknya Sama temen ceweknya Oke Oh, deket Kan gak ada curiga kan Lu deket, deket, deket Taunya kan bisa compare Ih, lebih enak ngobrol sama ini ya Di mana ceweknya Lu deket, deket, deket Bisa jadian pak Bukan jadian TTM itu tadi Oh, jadi dua ya Iya Dua Jadi negatif sih sebenarnya hubungan itu Hubungan negatif sih Tapi terus terang enak Enak sih sebenarnya Cuman ya Yang enak-enak itu selalu harus dilarang Nah, tuh bro Jadi Sebenarnya kalau mau bicara negatifnya TTM Ya, TTM itu sendiri negatif ya Gak ada Gitu loh Sebenarnya gak ada Ya memang Orang aja bikin-bikin gitu ya Akhirnya TTM lah Apa segala macem gitu kan Next Pertanyaan keempat Sekarang Di episode ini kita Udah masuk ke pertanyaan keempat Kita bacain nih sekarang Pak Ainsil lo liatin jam lo lulu Kan saya punya jam Sama saya juga Makanya liatin dong Kak, ini DM saya yang kelima Dari kemarin gak dibahas-bahas Tenang, sabar 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 Ini mau dibaca Orang sabar Disayang Bukan Pantetnya lebar Untung kamu kaya yang lebar Apa aja yang gak boleh dilakuin kalo TTM? Please jawab ya Aku selalu nonton Verdi and Didi Show Wih, mantap Terima kasih Thank you Tuh, apa aja yang gak boleh dilakuin kalo TTM? Udah dijawab semua sih tadi ya Yang gak boleh dilakuin Gak ada Lu boleh lakuin apa aja kalo TTM? Yang gak boleh dilakuin itu cuman baper Ada lagi Sebenernya Apa lagi? Kurang Apa aja yang gak boleh dilakuin kalo TTM? Apa? Nyuci mobil, nyuci piring, ngepel, nyapu Itu bukan Iya itu bukan TTM Pembokat Atau infalan Invalanjik Jadi itu ya tadi Apa aja sih yang gak boleh dilakuin kalo TTM? Ya apa? Gak ada Gak ada Bebas-bebas aja Jangan baper aja Bener Cuman satu Jangan baper Jangan main hati Kalo main hati Rugi Gitu Oke bro-bro sekalian Mudah-mudahan jawaban-jawaban kita Ada manfaatnya Daripada mudaratnya Wah Terat banget mudaratnya Gila Bagus bahasanya Kan saya udah meninggalkan dunia hitam pak Itu Tuh Liat tuh putih Wah Liat tuh Muban Dunia hitam Iya kan dunia hitam namanya Dulu hitam sekarang putih Jadi mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih udah bertanya Terima kasih banget Tanya terus Dan terima kasih udah Tonton kita Share ya Share biar semua orang tau Siapa tau Ada banyak temen-temen di luar sana Yang punya masalah-masalah yang Terjawab sekali disini Benar Ini jawabannya Tidak ada di kamus Adanya di akus Ya oke Eh 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 Mau kemana lo Gue harus cabut Mau kemana TTM-an lah Katanya gak boleh tadi Kan gue udah punya pasangan Oke guys Si Ferdi mau TTM-an dulu Dia udah biarin aja Pokoknya jangan lupa Follow IG At Didi TV DM semua pertanyaan kesitu Tanya apa aja Identitas dirahasiakan Dan jangan lupa Subscribe Share, like, dan komen IG-nya Didi TV Jangan lupa notifikasinya Jangan lupa Kalau ada Yang baru masuk Ada tandanya Oke Sampai ketemu lagi Di next episode Seperti biasa Malam Jumat Sub indo by broth3rmax TTM-an Sub indo by broth3rmax Terima kasih sudah menonton!